Universitas Terpadu Nahdlatul Ulama Yogyakarta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 31 Januari 2020 bertepatan dengan agenda resepsi peringatan harlah ke-101 Nahdlatul Ulama. Di momen ini juga sekaligus dibarengi oleh kick-off pembangunan gedung MBZ College for Future Studies yang bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Didampingi langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamangkubuwono X Menteri PUPR, Pimpinan Nahdlatul Ulama, Perwakilan Uni Emirat Arab, serta Pejabat Berkepentingan Lainnya. Romongan erit mobil A4 sudah termasuk gedung nih. Dilanjutkan dengan rompongan Fortune. Selanjutnya, tentu saja Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! Dan inilah momen detik-detik penanda tanganan peresmian Universitas Terpadu Nahdlatul Ulama Yogyakarta oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! Universitas Terpadu Nahdlatul Ulama Yogyakarta Universitas ini terdesak di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Terdiri dari sembilan lantung. Pengacau pada sumber Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Dikatakan bahwa gedung ini sangat amat modern. Konsepnya seperti di hotel ataupun mal, sehingga sangat-sangat nyaman dalam proses pembelajaran. Momen yang sangat indah dan berharga, karena bisa bertemu langsung dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Beginilah potret dari kegembiraan masyarakat saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan tak lupa pula kesantunan Bapak Presiden Joko Widodo dalam menyapa masyarakat. Semoga gedung ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bergerak bersama NU dalam memenangkan Indonesia. Indonesia. Informatif, edukatif, dan hiburan. Subscribe now.